Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Alhamdulillah, kawan-kawan. Tetap semangat ya, walaupun situasi saat ini banyak sekali ancaman, teror yang datang seling berganti, namun kalian tetap semangat. Nah, saat ini mungkin kalian masih bertanya-tanya, ya kok saya pakai kostum seperti ini beda dari yang lain ini? Saya ada kebetulan di luar kota, jadi sedang melaksanakan tugas, ya ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Jadi ya, mohon maaf ya, uniformnya tidak seperti biasanya. Karena disela-sela kesibukan saya, ya, untuk beraktifitas. Oke, kali ini saya akan bawakan bongkar trik penagihan aku laku. Kalian semua wajib tahu. Yuk, kita simak seperti apa videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desek pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman. Bertemu kembali dengan channel ini, yang tetap ada membersamai kalian semua. Kita sama-sama belajar, ya. Belajar untuk keluar dari segala macam kekerasan verbal, ancaman yang dilakukan secara online oleh para penagihan atau desek pinjaman online. Nah, kali ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal video, saya akan bongkar trik penagihan dari aku laku. Kalian wajib tahu, ya. Namun, seperti biasa sebelum kita menonton video tersebut, Alangkah baiknya, kawan-kawan semua yang saat ini belum men-support dan mendukung channel ini, jangan cuma nonton, kawan. Silahkan, ya, bantu support dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu, diaktifkan tombol merah loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya ada 3 kali. Karena hanya channel ini satu-satunya, channel YouTube yang ada di Indonesia yang bisa meniangkan 3 kali sehari. Ada siang, ada sore, ada malam hari, silahkan tonton. Semuanya mudah-mudahan ini membangkitkan mental kalian menjadi booster mental kalian, membeli power, ya, untuk kembali membuat Anda move on dari rasa ketakutan, rasa cemas, khawatir, akibat banyaknya teror, intimidasi dari pinjaman online yang setiap hari datang silih berganti. Oke, kawan-kawan, simak videonya. Jangan skip biar tidak ada informasi satupun yang tertinggal. Ini saya dapati dari salah seorang member Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Nah, kebetulan, ya, di YouTube ini ada wadah yang namanya grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara yang mana di grup ini sudah tergabung 35 ribu lebih member, ya. Dan mudah-mudahan kalian salah satunya yang bisa bergabung untuk link dan tautannya ada di kolom deskripsi atau saya sematkan, ya, di kolom komentar. Silahkan kalian cari di kolom komentar, pasti ada untuk link atau tautannya. Namun, kalian harus menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Jadi, nggak boleh itu, ya. Tanpa menjawab, kalian pasti tidak akan lolos. Jadi, saya akan kembali, ya, ke topik tersebut. Bagaimana aku laku memiliki trik untuk melakukan penagihan. Biar kalian tahu, biar kalian paham, dan bila kalian menghadapi situasi seperti ini, sudah harus tahu bagaimana cara menikapinya, ya. Nih, kiriman dari DC yang dikirimkan kepada nasabah yang gagal bayar yang aku laku, ya. Dari 0821-3652-0473. Pemberitahuan kecamatan, katanya, kan. Selamat siang yang terhormat. Saya, Agus Mulyanto, Staf Humas Kecamatan di PC Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Perihal penyampaian informasi aduan. Dengan ini, kami sampaikan bahwasannya pada jam 10.00 waktu Indonesia Barat, ada tiga orang mengatasnamakan petugas dep kolektor lapangan Aku Laku Indonesia. Menyampaikan pengaduan hutang piutang pinjaman online dengan menyertakan data lengkap foto KTP dan alamat nasabah kredit macet. Dengan demikian, untuk segera menginformasikan kepada Anda untuk bisa disegerakan melakukan tanggung jawab pembayaran melalui aplikasi atau melalui petugas lapangan tersebut. Serta mengajukan penyertaan perwakilan kecamatan dan RTRW untuk mendampingi menuju alamat tempat tinggal Anda. Demikian, informasi singkat atas perhatiannya. Terima kasih. Nah, kita lihat nih. Ada PP-nya. Ada foto profilnya. Nih, saya tampilkan ya, buat kalian. Nah. Ya. Oke, saya ulas nih. Ini mengatasnamakan kecamatan. Bahwa dari kecamatan itu, ya, di kecamatan telah diratangi tiga orang penangih dari akulaku. Tengahin deh, kawan-kawan. Tidak ada urusannya. Kecamatan dengan pinjol. Urusannya apa? Ada di PC Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat? Ya, betul. Mungkin Pusat Pengaduannya ada di kecamatan. Tapi pengaduan terkait masalah utang pinjol masyarakatnya yang ada di beberapa desa, nggak mungkin juga mereka akan tampung. Itu bukan urusan mereka. Itu bukan ranah mereka. Nah, inilah ya. Kesimpang siuran yang masih ada sehingga menyebabkan ketakutan dari kalian-kalian yang saat ini sedang nunggak di akulaku. Bahkan ini mungkin tidak hanya akulaku ya. Saya menduga bahwa nanti kalau misalnya desa ini bekerja ataupun menagih utang atas nama pinjol mana, bisa dilakukan. Dan ini mungkin nanti akan menular kepada desa-desa lainnya untuk menakuti-nakuti Anda. Kalau mereka berhasil menakuti kalian dengan dikirim seperti ini, lalu tingkat bayar, Anda tinggi, malah Anda bayar karena Anda takut. Ya, alhasil mereka akan terus melakukan menebar ketakutan seperti ini. Ya, saya berharap kalian mengerti. Ini adalah hoax, ini adalah bohongan yang sengaja mereka ciptakan, yang sengaja mereka lahirkan ya kebohongan-kebohongan seperti ini agar membuat Anda takut. Saya berharap Anda semua sekarang sudah menggunakan akal sehat kalian untuk tidak mudah lagi ditakut-takuti oleh penagih pinjaman online nih, khususnya nih oleh akul-akul ya. Ini metode lama sebenarnya. Ini pernah saya bawakan. Ya, tapi entah ya, mungkin setahun yang lalu saya pernah bawakan seperti ini. Dan ini muncul kembali, modus-modus cara-cara penagihan seperti ini. Nah, kalian lihat juga ya, foto ya. Fotonya nih, PP-nya ya. Nih, fotonya. Nah, kita lihat di Google. Ternyata, di Google pun ada foto ini. Artinya, dia memang nyomot. Nyomot di Google. Ini biar kalian semuanya paham. Jadi, cara-cara penagihan akan mereka lakukan apapun. Ragamnya akan mereka tempuh. Yang penting membuat Anda bayar. Yang penting membuat Anda takut untuk segera bayar. Semuanya itu bisa membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita ketawa. Ya, kalau kalian yang sering nonton video-video saya ini, tentunya akan ketawa. Kalau melihat cara-cara mereka melakukan ancaman, teror-teror ya, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun akan mereka lakukan. Itulah yang terjadi sekarang ya. Dan memang realitanya seperti itu. Saya ingin melepaskan rasa ketakutan yang ada pada diri kalian semua. Saya ingin semuanya itu faham bahwa cara-cara mereka yang dilakukan secara online ini ada yang wajar, ada yang tidak wajar, ada yang ketawa, ada yang bikin ketawa. Seperti itu ya. Mohon ya, saya please banget buat kalian semua. Ketika kalian sedang menunggak atau gagal bayar, di pinjaman online manapun, tidak terbatas dari aku laku ya. Di aku laku Anda menunggak, mau di kredif Anda menunggak. Gunakan akal sehat kalian. Gunakan respon kalian yang baik dan benar, bukan respon yang panik. Kalau kalian mendapatkan respon seperti ini, lalu melakukan respon yang panik, dipastikan gagal bayar Anda akan berantakan. Gagal bayar Anda ya gagal. Bukan gagal bayar artinya. Jadi berhasil bayar. Karena Anda takut. Anda mengupayakan utangan-utangan ke pihak-pihak manapun. Mau pihak itu pinjaman online lagi, pinjol ilegal atau apa, atau Anda bertemu, atau mengusahakan untuk ketemu dengan joki, menggunakan jasa joki, agar Anda terhindar dari cara-cara penagihan yang menakutkan seperti ini. Dari kecamatan nih, aduh, udah sampai kecamatan. Pikiran pasti seperti, aduh, udah sampai kecamatan. Kecamatan sudah mendelagisikan perwakilannya untuk mendampingi ke RTRW, di mana tempat nasabah berada. Ngeri memang. Ya, spektakuler sih. Sampai ke sana, arah pikirnya ya. Sampai ke pengaduan masyarakat yang ada di kecamatan, sampai dilibatkan. Ya, kawan-kawan, kita sama-sama eling. Sampai saat ini ya, saya merasa ya, bahwa pinjol tidak ada pernah melakukan sesuatu hal yang efektif, yang masuk di logika. Semuanya aneh-aneh, ngadi-ngadi. Apalagi menjelang akhir bulan. Video ini saya buat ya, saya masih beraktifitas ada di luar kota, di tanggal 27 menjelang closing akhir bulan. Berarti segala macam stressnya DC ini sudah banyak ya. Sudah banyak ada ya di kepalanya DC ini. Jadi, mereka berpikir, apa lagi nih yang harus saya lakukan? Apa lagi yang harus saya buat? Di pola-pola apa lagi nih? Seperti itu. Mereka akan terus-menerus melakukan update. Makanya, channel ini saya buat ya. Sengaja saya tampilkan update ancaman teror apapun yang nasabah terima. Yang khususnya ada di grup Pagibuan Membasmi Pinjol 35 ribu orang. Saya akan terus update. Biar kalian semua paham. Saya tidak akan jawab ya, di grup yang sesuatu yang paling menakutkan. Saya akan jawab yang terupdate. Sengaja saya jawabnya di Youtube. Biar kalian semua bisa melihat. Bukan hanya 35 ribu orang yang ada di grup Facebook. Tapi terjawab sudah hampir 200 ribu subscriber saya dimanapun berada ya. Mudah-mudahan kalian semua tercerahkan. Kalau kalian paham, kalian mengerti, tentunya seperti biasa. Saya mohon feedback terbaik dari kalian semua dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala macam ancaman apapun yang datang setiap hari ke handphone Anda. Karena kalian tahu, semua ancaman itu hanyalah online. Ujung-ujungnya untuk meminta Anda bayar. Agar membuat Anda takut, agar Anda membuat Anda bayar segera. Itu saja. Dan hasil dari bayar tersebut, Anda akan potokkan struk bayarnya, struk dari pembayaran tersebut, Anda kirimkan kepada mereka. Mereka gajian, Anda yang merana. Karena Anda memposisikan prioritas untuk membayar tunggakan-tunggakan tersebut. Sementara, ya prioritas Anda untuk anak istri terbengkalai, terabaikan. Akhirnya yang terjadi, anak istri lapar, yang penyang itu DC-nya. Harusnya terbalik, situasi gagal bayar, yang harus stres, itu DC pinjolnya. Bukan Anda. Anda stres di mana? Anda gagal bayar, tidak bisa dipecat dari kantor. Anda gagal bayar, tidak menyebabkan anak istri kelaparan, tidak menyebabkan Anda lapar. Tapi gagal bayar, berdampak kepada DC-nya. Bisa-bisa mereka dipecatkan, mereka tidak achieve kerjanya. Tidak berhasil. Tidak berhasil melakukan penagihan kepada Anda, alias gagal bayar. Nah, itu maksudnya kenapa Anda harus stres. Oke, silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya, untuk subscribe channel YouTube Jema Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di-upload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-commen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah, ada di akhir video, seperti biasa, saya akan kasih kesimpulan buat kalian semua. Tadi bilang dari, di PC ya, pengaduan masyarakat di kecamatan, yang bilangnya, baru saja didatangnya oleh 3 orang dari aku-laku, yang minta bantuan. Akhirnya dari pihak kecamatan mengingatkan, nasabahnya untuk bayar, untuk segera bayar. Kalau enggak, kami akan mengutus perwakilan, untuk mendampingi ya, RT dan RW, ke tempat nasabah tersebut, gagal bayar ke rumahnya. Itu ngadi-ngadi, hoax, enggak mungkin seperti itu ya. Kecamatan enggak ada urusan ya. Jadi enggak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya jamin 100%, kalau ini adalah bohongan ya. Jadi kalian enggak usah percaya ya, dengan hal-hal seperti ini. Case-case seperti ini, pernah saya bawakan, dalam video-video terdahulu. Namun, mungkin ini diolah kembali, dan mereka berpikir, nasabah masih bisa ditakuti-takuti, dengan model dan metode seperti ini. Dan saya yakin, seluruh pemirsa, apalagi subscriber saya, tercinta, yang setiap hari menonton video-video saya, tiga kali sehari, saya yakin tidak mempan lagi, dengan ancaman seperti itu. Ya, Anda pasti akan ketawa, geli, ngelihat seperti ini. Mudah-mudahan Anda semua sadar, bahwa Anda sebenarnya saat ini, sedang ditipu, atau diboongin, oleh para penagih pinjaman online ini. Paham? Oke, kalau kalian paham, ya, saya undur diri, seperti biasa, saya ingin mendoakan kalian semua, yang saat ini sedang sakit. Terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan kalian. Allah pulihkan kembali, agar kalian dapat bekerja, berikhtiar, berniaga, ya, untuk kembali fokus, menghidupi keluarga kalian. Untuk menghidupi anak istri, agar anak istri Anda lebih terjamin lagi hidupnya, dan Anda lebih menata hidup lebih baik lagi, setelah Anda meninggalkan seluruh riba pinjaman online. Kawan-kawan, dimanapun berada yang saat ini, dikejar-kejar oleh pinjol, baik itu ilegal, baik itu lega, dengan cacian, makian, mempermalukan kalian. Ikhlaskan, sabarkan, ya, kawan. Itu adalah bagian resiko, yang harus kalian terima. Dekatkan diri lagi dengan Allah, dengan Rabu, dengan Tuhanmu. Semoga semuanya ini akan baik-baik saja. Insya Allah, ketika Anda lebih dekat lagi dengan Allah SWT, akan ada banyak pencerahan, banyak solusi, banyak ketenangan. Saya hanya menyampaikan, saya sebagai motivator buat kalian semua, untuk menaikkan mental kalian, untuk mereparasi mental kalian, tapi sesuatu, solusi apapun itu, solusi, ya, sekecil apapun, hanya dari Allah SWT. Oke, kawan-kawan, saya pamit, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh subscriber yang mana pun berada. Luar biasa, ya. Terima kasih amat sangat buat kalian semua, dan saya doakan khusus buat subscriber yang mana pun berada, semoga Allah melimpahkan keberkahan buat kalian, memberikan diri yang terbaik untuk kalian, dan apapun, yang kalian saat ini kerjakan, Allah akan memberikan kemudahan, dan keberhasilan. Amin. Ya Rabbah Alamin. Alhamdulillah, itu saja yang saya bawaikan. Terima kasih. Robana atina fi dunia sanah, wapil akhirat ya sanah, wakil naja banar, wabillahu muwafiq, ila'kum mitorik, wabila hitopik wahde, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akal sehat. Bravo.